Pernyataan ini disampaikan Bupati Sanggau Paulus Hadi usai memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten Kota yang digelar di Aula Bapeda Sanggau pada selasa kemarin. Paulus Hadi menyeroti lemahnya pemahaman dan tepoksi masing-masing anggota tim gugus tugas dalam mengimplementasikan Kabupaten Layak Anak atau KLA. Laka dirinya minta forum-forum anak dikuatkan di tingkat desa maupun kelurahan. Mereka harus menjadi satu kesatuan konsep untuk pemahaman itu contohnya. Hari ini mungkin anak sanggau ya cukup banyak bermasalah. Mungkin narkoba. Nah mengapa mereka narkoba? Kalau mau bicara yang paling setelah sama kita buat SOP-nya. SOP-nya apa? Nah contoh peraturan-peraturan yang kira-kira kita siapkan harus kita siapkan. Nah termasuklah ya ya saya lihat juga justru forum-forum anak ini harus kita kuatkan sampai ke tingkat desa, burahan. Paulus Hadi yang juga ketua pengarah tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sanggau berharap kerja tim semakin baik karena keberadaan tim sudah berjalan 4 tahun sehingga setiap program harus betul-betul real agar anak-anak sanggau terlindungi. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.